Memanfaatkan tumbuhan rumput liar yang berada di pekarangan, lima orang pelajar SMA Negeri 1 Kota Bengkulu berhasil menciptakan permen anti-kanker. Rumput yang digunakan untuk membuat permen anti-kanker ini, yakni rumput mutiara, teki, dan ketapang, yang biasanya hanya dianggap sebagai rumput liar dan tak ada hasian. Namun, setelah dilakukan penelitian dan uji laboratorium, hasilnya tumbuhan tersebut mengandung penangkal radikal bebas yang dapat mencegah kanker. Temuan pertama yang digegas oleh pelajar di Bengkulu ini lahir dari melihat tingginya angka kasus kanker di dunia. Kita berpikir bahwa untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan juga tentunya ketiga bahan baku yang kita pakai ini sangat sering kita temukan dan dianggap tidak berguna dan dianggap hama. Maka dari itu, kami berpikir dari pemikiran ini bahwa ketiga rumput ini tidak pasti diberikan oleh alam semata-mata hanya untuk menjadi hama. Temuan pelajar Bengkulu ini berhasil membawa pulang medali emas dalam ajang Global Youth Invention and Innovation Fair 2023. Dengan keberhasilan menciptakan permen anti-kanker pertama ini, diharapkan dapat memotivasi pelajar lain untuk bisa terus berinovasi. Kita setelah diteliti lebih lanjut memiliki flavonoid. Nah harapan kami dengan penelitian ini bisa memotivasi kita yang lainnya bahwa banyak sekali temuan-teman obat ada di sekitar kita yang mungkin belum tersentuh gitu ya, yang mungkin belum kita pedulikan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang di alam ini kalau kita teliti, kita pelajari, itu bisa bermanfaat. Salah satunya juga untuk anti-kanker ini. Kedepan, permen anti-kanker ini akan didaftarkan hak kekayaan intelektual serta izin kementerian kesehatan. Dengan temuan permen sehat ini, diharapkan dapat membantu menekan angka kasus baru pengidap kanker.